Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya nanangpi86 kali ini saya akan memberikan tips cara mengganti dan merubah audio atau suara video yang sudah di upload di youtube agar terhindar dari hak cipta langkah pertama kita buka google chrome ya teman-teman kita ketik youtube dashboard di video kali ini saya akan mengganti audio di salah satu konten saya yang terkena hak cipta sebab kalau kena hak cipta itu sangat berpengaruh pada channel kita ya teman-teman apalagi yang channelnya belum monet seperti channel saya yang satu ini kita klik youtube nah inilah channel saya yang di salah satu konten saya yang terkena hak cipta ya teman-teman kita klik video dan kita cari konten yang terkena hak cipta dan kita cari konten yang terkena hak cipta salah satu konten saya yang karaoke nyanyi ternyata soundnya hak cipta jadi akan saya ubah atau ganti nah ini konten saya ada smooth yang terkena hak cipta kita klik pengaturan atau edit ya teman-teman lalu kita klik editor yang panah merah itu kita klik tanda tambah yang saya lingkari seperti itu ya teman-teman kita lihat claim nya lingkasan dan status hak cipta video tidak dapat dimonetisasi jadi akan saya ubah kita klik pilih tindakan disitu ada pilihan ganti lagu pisukan suara lagu atau sengketakan saya klik ganti lagunya aja ya teman-teman perlu diketahui kita hanya bisa memilih lagu yang disediakan oleh youtube aja dan disitu ada banyak pilihan lagu yang dapat kita gunakan yang pastinya bebas hak cipta durasi video saya 3 menit 50 detik jadi saya harus pilih lagu yang durasinya sama yang penting lagu sebelumnya bisa terganti seluruhnya ya teman-teman kita scroll ke bawah kalau tidak ada yang sesuai dengan durasi yang mau kita ganti kita bisa pilih di koleksi audio youtube kita pilih yang menurut kita sesuai kita coba satu persatu ya teman-teman kalau sudah ketemu jangan lupa kita klik tanda bintang di sebelah judul lagunya agar mudah menemukannya kita kembali ke menu edit dan kita klik editor lagi ya teman-teman kita klik tanda tambah lagu lihat klaim pilih tindakan ganti lagu kita klik di tengah-tengah itu ada tulisan berbintang kita klik lagu yang mau kita gunakan kita coba putar dulu sebelum menyimpan kalau sudah sesuai kita klik simpan proses ini perlu waktu agak lama sekitar ya 10 menitan ya teman-teman setelah claim audio berhasil diganti kami akan memperbarui semua batasan penayangan atau monetisasi kita klik simpan kalau sudah kesimpan kita kembali buka channel kita apakah odinya sudah terganti dan tidak terkena cipta kita ambil kita cari konten yang tadi terkena cipta ya teman-teman apakah udah terganti dan tidak terkena cipta lagi ternyata berhasil ya teman-teman video saya yang tadinya kena cipta sekarang sudah tidak terkena cipta lagi itu saja penjelasan dari saya tentang cara mengganti audio atau lagu di video yang sudah terlanjur di upload di YouTube semoga bermanfaat jangan lupa subscribe kritik dan saran dan aktifkan loncengnya ya teman-teman sub indo by broth3rmax